Hai guys, welcome back to Omdeka channel Kali ini gue pengen lanjutin lagi video vlog gue Masalah Vario Bukan masalah, bukan Bukan masalah, tapi video kelanjutan Untuk modifikasi Vario 160 CPS Nah, buat kalian yang belum lihat videonya Ini dia video waktu motor datang Kali ini part pertama yang akan Kita modif adalah Softbacker Softbacker TTC EVO 160 Vario 160 340mm Nah, buat lihat videonya Ini dia Ih, ada yang datang Apa yang ada yang datang Ini dia unboxing KTC EVO 160 Nah, ini dia guys Jadi KTC EVO nya Jadi sebenarnya buat kalian yang punya pengalaman Atau softbacker-sohbacker lain Sebenarnya sebelum gue mutusin untuk Ngambil EVO ini Tadinya mau beli yang Rite Itpromatic Atau yang Supreme Suman karena yang tabung atasnya itu Atau yang Promatic itu kosong Jadi Akhirnya pakai pilihannya KTC ini aja EVO Tadi sempat baca-baca juga ya Untuk yang Extreme Atau YSSG Series Harganya juga hampir-hampir sama ya Sekitar 1,an Jadi Karena ada ini Udah kita ambilin aja Buat kalian yang punya pengalaman Untuk yang softbacker yang lain Dan settingan-settingan Dribbon dan preloadnya Mungkin komen di bawah ya Buat nanti kita coba-coba Kayak gimana sih Dapat settingan yang Oke-nya Nah Sampai lupa guys Tadi sebelum kita ke bengkel Kita lihat dulu nanti Pemasangan itu kayak gimana ya Ini dia Jadi ini dia guys Box KTC EVO-nya Disini juga ada IG buat Lihat follow up Dan untuk verifikasinya Ada barcode-nya guys Boxnya standar ya Gini Coba kita lihat lagi Nah disini ada tulisan EVO Black Variant 160 340mm guys Ini dari Bangun Makmur Bidikari Oke kita lihat langsung Dalemannya kayak apa aja Buka dulu Oke kita buka dulu Karena dalam cahanya kurang Jadi di dalam box Ini kayak gini guys Ada busa-busanya Jadi atas Jadi aman Terus Dapet 1 unit Ini dia Jadi ada sistem Apa Settingan preload Ribbon Ribbonnya Nanti kita coba ya Berapa klik Disini Terus ada Kompresinya Sudah Ini tuh laser ya Tapi yang disini tuh Masih stiker hitam Jadi kayak transparan gitu guys Stiker Tapi ininya udah laser ya Terus dalam boxnya Gak ada apa-apa lagi Selain kita Dapet Stiker Ini kayaknya Gak gue pasang juga sih Terus ada Kunci Kunci L Buat settingan Kompresinya Terus ini Namanya apa ya Boss ya Boss Buat disini Masukin nanti Kita lihat Langsung Black NP Atau ada sedikit motif-motifan Kita lihat di bengkel aja Terus ini Kayak besi lagi Sticknya Mungkin buat Ini guys Buat nyeding preload Nah Gue pernah denger Untuk settingan ini Kita Set tengah-tengah dulu Nanti dites Hasilnya kayak gimana Udah enak apa belum Sesuai dengan berat badan Nanti baru kita adjust lagi Jadi So far Ini kita setting tengah-tengah Ini kalau gak salah Tadi gue setting Ada sekitar 44 klik Jadi Gue setting Kedua-dua klik ya Ini belum Belum di cek juga Masih bungkus Ini juga belum Di Apa-apain Oke Kalau gitu Kita Ke bengkel dulu Eh Sebelumnya kita lihat Sini ya Oke guys Kurang lebih ya Sebelum kita ke bengkel Dari lupa Ngambil Jadi Hitam-hitam Kalau ngambil kayak gini Tadi mau ngambil yang warna merah Cuman Ya gitu Kanan gak ada Jadi Padanya lah Hitam So Tapi kelihatan juga Oke sih Hitam-hitam merah Jadi kelihatan sporty Banget ya Kalau gitu Kita langsung aja guys Ke bengkel Dan lihat proses Pemasangannya Pertanya PT dia Terus Pertanya onrol juga selamat menikmati 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 selamat menikmati